Hai berikut ini cara untuk setting HP baru dari realme jadi untuk kalian yang mungkin habis buka kotak dari HP realminya dan baru pertama kali ingin setting silahkan hidupkan dulu jadi ini baru dibuka dari kotak biasanya itu kita memang harus setting tapi kalau kita beli di counter itu biasanya disetting oleh karyawan counter tersebut nah sekarang kalau baru pertama kali ini ada intronya logo dari realme kemudian disini disuruh pilih bahasa Indonesia jadi karena kita tinggal di Indonesia pilih bahasa Indonesia kemudian pilih berikutnya yang ada di bawah ini pilih wilayah di atas sudah terdeteksi Indonesia pilih Indonesia ini selanjutnya ini ada perjanjian pengguna smartphone pilih disini pilih berikutnya disini disuruh menyambungkan ke jaringan wifi tambahkan jaringan secara manual atau bisa juga pilih lewati saya pilih lewati karena setelah kita masuk ke brandanya baru kita juga bisa menambahkan ini ada asisten dari wifi nya pilih dengan pilih dengan cerdas wifi terbaik pilih berikutnya itu fitur saja ketika kita banyak pilihan jaringan wifi nah disini ada beberapa layanan Google yang bisa kalian aktifkan ada gunakan lokasi izinkan pemindahan wifi jaringan bluetooth kemudian ada kirim data diagnostik biasanya ini saya matikan kemudian pilih setuju disini disuruh mengatur yang namanya kata-kata di sini untuk kunci layar bisa pakai sidik jari wajah jadi kalau kalian ingin setting setelah selesai pilih nanti ini disini ada akun yang namanya hey tab yaitu akun dari realme bisa pilih nanti juga kalau tidak ada ini ada pembaruan ini pembaruan setting pembaruannya pilih berikutnya kalau kalian punya data data dari ponsel lama bisa langsung import dari ponsel lama disini silahkan dipilih saja dan ikuti petunjuknya karena sudah bahasa Indonesia kalau tidak ada untuk memindahkan data bisa pilih berikutnya ini menu ini juga ada di bagian pengaturan kalau kalian pada saat setting ini belum sempat memindahkan data jadi berikutnya dan disini ada wallpapernya ada font ada gaya font pilih berikutnya disini kalau untuk setting silahkan pilih saja salah satu misalnya wallpaper dan lain-lain ini berikutnya ini ada yang namanya aplikasi yang bisa kita langsung install karena di sarankan kalau tidak ingin silahkan kalian pilih lewati saja nah seperti itu cara setting di realme UI nanti hal yang pertama kalau HP baru itu kalau kalian ingin setting yaitu menambah kunci layar supaya aman kemudian menambah akun Google ini pilih mulai nah bisa lihat seperti itu untuk menambah yang namanya akun Google cari yang namanya pengaturan disini ada pengaturannya ini masih loading dan disini ada yang namanya pengguna dan akun silahkan kalian tambahkan akun Google kemudian ada yang namanya untuk menu kata sandi dan biometrik untuk mengamankan HP kita selanjutnya kalau kalian yang ingin melakukan penyiapan disini ada update aplikasi sudah di siap ada penyiapan Android tapi harus dihubungkan ke jaringan WiFi nah disini hubungkan ke WiFi dulu ikuti petunjuk yang ada nanti bagian penyiapan ini akan hilang sendiri kalau sudah kita siapkan semua jadi itu saja silahkan dicoba selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati